Intro Saudara bersama saya Seradita Oktave ini dalam Wikitrend Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gar ITB kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena dituduh radikal Menanggapi hal tersebut, mantan Hosek Jen 212 meminta Presiden Jokowi memberikan perlindungan kepada Din Syamsuddin agar tidak didiskriminalisasi Intro Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB atau Gar ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena dituduh radikal Dia dilaporkan karena pelanggaran disiplin PNS pada 10 November 2020 kemarin Juru bicara Gar ITB Sinta Madesari mengatakan laporan itu sudah dirilis sejak 28 Oktober 2020 dan dikirim melalui email dan post ke semua tujuan yang ada di dalamnya Melalui surat laporan itu, Gar Alumni ITB menilai Din Syamsuddin melakukan pelanggaran yang substansial atas nama norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dan atau pelanggaran disiplin PNS Ada pun laporan Gar Alumni ITB itu mendapat respon dari Menteri Agama Yakul Kolil Kaumas yang meminta semua pihak untuk tidak mudah menilai seseorang memiliki paham radikal tertentu Yakul mengatakan sikap kritis dan radikal merupakan dua hal yang berbeda Ia juga mengimbau bahwa berpolitik merupakan pelanggaran untuk ASN tetapi menyampaikan kritik adalah hal yang sah Sementara itu, mantan Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin meminta Presiden Jokowi harus memberikan jaminan kepada Din Syamsuddin agar tidak didiskriminalisasi Menurutnya, Presiden Jokowi harus memberikan klarifikasi untuk memberikan jaminan kepada mantan ketua umum PP Muhammadiyah untuk tidak didiskriminalisasi atas dasar laporan pendukung Jokowi Novel menambahkan, perihal kasus yang dialami Din Syamsuddin ini menurutnya sangat jelas belum masuk kategori mengkritik Pada kasus ini, dia mencatuhkan kasus mau ahrak mangkui Nah itu tadi informasi Wikitrend kali ini Sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton